Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan, Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan Pelengkap Kidung Jemaat, Kertas Acara, dan Persembahan. Kertas Acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform Youtube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penembahan kepada Tuhan pada Minggu Miseri Kordias Domini pada hari ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhanmu, tak putusanku heran, melihat citaanmu yang besar. Maka jiwaku perlu pujimu, sungguh besar kau alaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau alaku. Ya Tuhan ku, tak bila ku renungkan pemberianmu dalam penemu. Ku tertelur, bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya puluh. Maka jiwaku perlu pujimu, sungguh besar kau alaku. Maka jiwaku perlu pujimu, sungguh besar kau alaku. Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama roh kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak sore lah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha pengasih, engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami, Yesus Kristus. Agar kami bersama dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami, agar kami melaksanakan kehendakmu. Dan kami senantiasa dalam iman yang teguh, mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang akan engkau berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyani dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Kau diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Dan itu aku kini heran, Tuhan besarlah rahmatmu. Hidung imanku bergemar, rahmatmu sungguh kuliah. Hidung imanku bergemar, rahmatmu sungguh kuliah. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khutbah pada ibadah kita di minggu hari ini, terambil dari kitab bilangan pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita baca secara responsoria, nanti di ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat, nomor 37, ayat 1. Bila ku renungkan sanggup padamu Tuhan, yang benulah ku lakukan di hadapanku. Kasih sayangmu, perlindunganku. Kasih sayangmu, perlindunganku. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jangan lupa untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapak kami yang maha kuasa dan pengasih, kami datang ke hadapanmu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami, kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami. Sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukummu. Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Berkat kasih setia anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1. Terima kasih. Terima kasih. Kepuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapak kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firmanmu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Terima kasih. 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 Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita buka hal kitab kita dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segalanya. Dan di dalam segala hal. Terima kasih. Jika engkau dihakimi. Tetapi, jika kebenaran Allah, oleh dustaku, semakin melimpah, bagi kemudian, mengapa, aku masih dihak, sebagai 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 sebagai, Orang berdosa, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Minggu kita saat ini adalah misericordias domini yang artinya bumi penuh dengan kesetiaan Tuhan dan tema minggu kita adalah kesetiaan Allah. Selamat hari minggu, salum. Kiranya COVID-19 ini segera musnah dan aktivitas kembali normal bahkan berkat semakin melimpah baik kita semua. Pada minggu ini kita diarahkan untuk melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar. Dalam nas ini Paulus mengungkapkan tentang pandangan orang Yahudi mengenai dirinya sendiri. Bahwa mereka lah orang yang paling benar sebab karena mereka lah yang menerima firman Allah dan menjalankan hukum Taurat. Tetapi kenyataannya orang Yahudi tidak mentaati hukum Taurat itu. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat dan sunat itu bukanlah lahiria tetapi rohania. Maka jika menaatinya secara rohania pujian tidak dari manusia tetapi dari Allah. Jika manusia dapat melakukan semua hukum Taurat itu sudah pasti ia masuk surga. Kenyataannya orang Yahudi tidak dapat melakukan semuanya karena mereka tidak setia. Untuk itu Paulus menekankan supaya tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu. Tetapi jangan salah arti. Paulus mengatakan bahwa bukti kita percaya dan diselamatkan Tuhan kita wajib taat dan mengerjakan keselamatan itu sendiri. Keselamatan adalah anugerah karena Allah sendiri yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan bukan dari usaha melainkan oleh anugerah Allah yang ajaib. Jadi sangat jelas bahwa Paulus menekankan manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jika nasi ini menyinggung bahwa orang Yahudi memiliki keistimewaan karena dipercayakan firman serta hukum Taurat juga sunat kepada mereka. Namun dimaknai secara lahiria. Sekarang bagi kita apa kesetimewaan kita? Firman Allah atau Alkitab juga sudah ada di tangan kita. Baptisan juga sudah kita terima. Apakah sama kita memaknainya secara lahiria? Melalui nas kita minggu ini keistimewaan. Dalam bahasa Zunani disebut perisos. Bagi kita keistimewaan itu adalah justru kita menerima anugerah keselamatan itu. Dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan. Dalam minggu kita ini yang menjadi kata kunci adalah kesetiaan Allah. Maka pertanyaannya bagaimana kalau beberapa orang menjadi tidak setia? Ketidaksetiaan mereka tidak meniadakan kesetiaan Allah. Karena memang pada dasarnya kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Sebab meskipun ada beberapa orang yang tidak setia kepada Allah. Allah sendiri tetap setia. Orang Yahudi sering menganggap remeh mengenai ketidakbenaran hidup mereka. Sebab bagi mereka kebenaran Allah adalah kesetiaan Allah kepada mereka. Meskipun mereka melakukan dosa besar. Allah adalah setia terhadap umatnya dan tidak menghukum mereka. Namun Paulus membantah anggapan itu. Bahwa anggapan itu suatu yang mustahil. Sebab andai kata Allah tidak menghukum orang yang tidak benar. Maka ia dikatakan tidak adil. Sebab Allah adalah hakim. Bukan hakim bagi orang-orang di luar Yahudi saja yang sering mereka sebut kafir. Keistimewaan mereka bukan menjadi sebuah jaminan bahwa mereka terlepas dari dosa. Ternyata orang Yahudi menyelewengkan pengajaran Paulus. Yang menyatakan bahwa kebaikan akan muncul dari perbuatan jahat. Nampaknya penyelewengan itu dikarenakan orang-orang Yahudi tidak menerima bahwa mereka diklaim juga akan menerima hukuman padahal mereka umat pilihan. Namun pernyataan itu disanggah oleh Paulus bahwa orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman. Maka Bapak Ibu dan Saudara tetaplah fokus kepada Allah yang setia itu. Memelihara iman kita tetap setia kepadanya. Percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita berdoa. Allah Bapak Surgawi yang senantiasa tetap setia kepada kami. Terima kasih Bapak sampai saat ini. Persekutuan umatmu masih tetap berlangsung. Walau juga masih ada di rumah. Kami rindu Bapak persekutuan itu engkau pulihkan dan boleh bersama-sama hadir di gereja-Mu. Maka selamatkan semua umatmu. Selamatkan semua bangsa. Selamatkan semua umat yang di dunia ini. Sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus yang berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1. Kasih setia-Mu sungguh lebih baik. Lebih berharga dari iamu. Maka bilimu megahkan jika kasih setia-Mu sungguh lebih baik. Satu Tawarik 29 ayat 17 Aku tahu ya Allah ku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Amin. 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 Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepasanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih telah menonton! Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinare engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selum, selamat terminggu baik kita. Terima kasih telah menonton!